kalau habis dimandikan itu selalu nurut karena itu salah satu terapi salah satu terapi ngomong-ngom kenal tak kenal ngomong-ngom kenal bajunya itu kenal bajunya eh saya siapa namanya siapa katanya Purnomo katanya Purnomo Bismillahirrahmanirrahim jadi ini Mas Nunu ini pembuktian bener ini kenal apa enggak Oh kenal tadi aja tadi aja sampai ngomong-ngomong ini eh Oh untungnya gak ngomong-ngomong-ngomong mas Rahmat rumahnya mana mau ke Probolinggo mau ke mana ke Probolinggo ke sini tadi jalan-jalan dari mana eh dari mana Jepara 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 itu sana Bro Oh Jepara itu kono-kono kong-kong bersih iya katanya dari sepatah pasang ini dulu biar biar suaranya keras ya nanti tak tanya-tanya ya mau ya nurut ya ini ah tanpa diapakan ya jadi tidak ada namanya settingan ya kayak begini kadang ada yang yang berhenti kata-kata yang enggak sampai kalau asli sampai kenal aku orang coba dibaca dulu ini siapa namanya Purnomo ini apa jadi saya Pak Pak saya Pak polisi ya jenengan ini bisa baca Madura apa enggak saya Madura sama Madura kemajong temak katanya bisa Madura kemajong itu kemana Wow Madura ditanyakan ngapain kok nggak bisa eh Ayo berapa di bawah dulu katanya tadi Madura kok sampai rambutnya panjang enggak dipotong kayak gini ya ini gimbal ini gimbal ini gimbal ini gimbal ini gimbal ini ya jadi kayak begini ini pengen ya pegangin ya karena ini jalan raya Nah jadi kayak begini ini kenapa orang gangguan jiwa ini banyak yang gimbal karena rambutnya enggak pernah mandi nah ini gimbal ini nah ini gimbal dan kenapa aku harus dipotong kalau enggak dipotong enggak bisa ini dikasih sisir enggak bisa Pak apa-apa sih yang apa-apa ya sudah kalau gitu saya minta maaf sekarang saya tanya enggak usah kenapa 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 coba kenapa suka enggak suka enggak suka kenapa saya ini apa-apa apa-apa saya ini kelihatan seperti apa itu seperti itu seperti tadi itu sebentar sampaian seperti manusia kayak kayak saya kelihatannya aja lah ya memang kelihatannya sampai manusia sama kayak saya emang sampai napa kelihatannya sampai napa saya apa aja saya eh apa aja dulu lagi ya sampai manusia sama kayak saya aja saya gitu aja begitu sekarang saya tanya ya ada apa sampai saya tanya sampai muslim apa enggak saya ya Iman nah jadi orang dengan gangguan jiwa ditanya ditanya ke utara japan selatan saya tanya sampai Islam apa enggak saya Iman bilangnya ayo mau nanya enggak ayo 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 tuh kayaknya ngerokok rokok rokoknya siapa yang belikan rokoknya siapa yang belikan uangnya dari mana jumpa eh jumpa jumpa sampai pernah ke Malaysia dah kok bacanya bahasa Malaysia eh sampai 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 hai eh perdoa-perdoa ke Malaysia sekarang tak tanya kenapa rambutnya kok nggak dipotong ini kan sudah nyala ini kan sudah nyala masuk dibakar lagi nah ayo ayo kenapa rambutnya nggak dipotong siapa yang mau memotong gunting gua nggak ada nah ya siapa yang mau motong uang nggak punya uang kalau yang motong Pak polisi mau apa enggak kalau Pak polisi yang motong mau apa enggak ini nanti kalau saya ini saya bersih nih ya coba pegangin dulu sebentar sebentar sampai jangan sampai ini tak rawat bagus ya sampai tak rawat bagus nggak boleh marah-marah ya kayak gini nanti ini kita mandikan yang jelas kalau dia ini sehat kalau sehat nggak mungkin kayak begini ya jadi biasanya orang dengan gangguan jiwa saya itu kenapa kalau habis dimandikan itu selalu nurut karena itu salah satu terapi salah satu terapi iya ayo kenal Pak ini Pak nggak kenal ngomong-ngomong kenal bahwa kenalnya itu kenal bajunya eh saya siapa namanya siapa eh katanya Purnomo katanya Purnomo kenalan dulu dong ayo kalau kenalan rokoknya dibuang biar sopan ayo nah kenalan dulu namanya sampai siapa Rahmat Rahmat Mas Rahmat rumahnya mana dari Madura dari Madura mau ke mana mau ke Probolinggo mau ke Probolinggo terus ini tadi dari mana dari mana ini tadi dari Madura atau Jepara dari Madura mau ke Jepara sudah di Jepara terus mau kemana ini mau Probolinggo 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 tuh sana Bro bukan sini ya jadi jabat Purnomo belajar baik saya ini ketemu orang Probolinggo dia nanti setelah saya mandikan setelah rapi dipotong rambutnya semuanya nanti akan kita lihat jadi khususnya warga Probolinggo atau warga Madura yang mengenali timasnya ini nanti bisa komen ya kita akan rawat sampai ketemu dengan keluarganya karena Alhamdulillah subscriber Purnomo belajar baik ini sudah banyak jadi kami sering terbantu setelah saya rawat saya potong rambutnya ketemu saya nggak ada keluarga nggak punya keluarga Nah kalau seumpama nggak punya keluarga tinggal sama saya makan minum semuanya mau apa enggak kenapa enggak mau sekarang saya tanya banyak pilih tinggal di jalanan atau tinggal terawat ini jalan-jalan loh eh jalan-jalan jalan nggak emang nggak pingin nikah eh nggak pingin nikah kenapa nggak pingin nikah males nah ini jawabannya nanti setelah kita rawat dia sudah beda nah ini kan belum kita mandikan nanti kalau sudah dimandikan rapi gaya bahasanya beda Coba nanti yang paham ya setelah dia ngobrol ini ngobrol nih nanti kalau sudah mandi ini udah bersih kita potong bersih semuanya bulu ketiaknya semuanya bulu ini udah begini nanti kita akan lihat cara ngomongnya dia beda-beda nah beda ya Bu ya beda sejak kapan yang jalan was setahun nama ibunya siapa enggak ada orang tua saya enggak bisa nama ibunya enggak ada lu sampai kan lahir dulu dari siapa saya wisnu eh saya wisnu misu maha wisnu Wow sang waha sang maha wisnu jadi dia ini hidup sendiri tanpa dilahirkan dari seorang ibu ya terus nama bapaknya nama bapaknya kalau ibunya dewa wisnu 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 itu Dewa wisnu itu laki-laki jadi dia ini laki-laki dia ini menganggap dirinya sebagai Dewa wisnu diwakrisna apa Dewa wisnu eh Dewa wisna Dewa sakit apa enggak ini sang maha wisnu ini sakit apa enggak sakit apa enggak sakit lau Dewa kok sakit itu kayak apa nah nah wisnu dengan dewa krisnya bukan dua satu kita akan buktikan kita akan mandi kita potong rambutnya rapi kita ganti bajunya nanti dia berubah apa enggak ya masih kurang percaya ya sekarang kita masukkan mobil kita mandi setelah mandi kita akan tanya lagi nyambung apa enggak tapi tidak harus anu tidak harus langsung tahu pelan-pelan nanti kita akan lihat dia akan saya bawa ke rumah biar beliaunya ini percaya bahwa kita ini nangani orang tanpa settingan saya bawa ke rumah saya rawat bener-bener ada temannya Oke Oke ayo Masuk ya oke ini apa ini ini apa ini eh wajib kasihan Hai doh sampai kenal iki opoga Kak kenal ini jenengi mas nunu begidak ayo coba jenengi nungu begidak nungu sebentar nungu begidak nah Iki nunu begidak itu kan jadi nunu naik itu diadisi bareng aja eh eh Pak nah sampai langganan dulu loh loh sampai duduk dulu duduk dulu disini saya bersihin ya sekarang tak tanya Mas sampai ini kan saya rawat ya saya rawat ini gini harus mandi bersih rambutnya dipotong kumisnya dipotong nanti jenengan tinggal sama saya kalau jenengan enggak punya ibu enggak punya bapak enggak papa ya terima kasih sudah yuk disini aja disini boleh yuk ini duduk yang bagus duduk yang bagus duduk yang bagus nah ayo Iki di alat potongi siap ini Pak nunu ini bagian rambut saya tak bagian ikinewil nah dikak masih aku nampak bersih rambut saya tapi yang benar Pak enggak papa jadi gimbangnya dipotong ini langsung sampai nunggirwil ya ya ayo Mas nunu eh aja dipotong di band dipotong Pak Nudi jadi motongnya dari sini ini kan gundul tuh nggak papa-apa kalau ngundul dari sini saya kita tak tak kok ini begitak isopogak motong menengah yang aku tak ayo isopogak wis isopogak ya ayo bismillahirrahmanirrahim ini tadi sebelum kita potong sebelum kita potong saya udah jelaskan ke masnya Mas mau saya bersihkan dan masnya bilang oke ayo isopogak ayo mas amin di mas jadi tanpa settingan urut kan mau dia Hai karena dia juga manusia jadi kalau misalkan jangan-jangan biar aja anu Pak terus ngadu sih sama enak eh 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 bismillahirrahmanirrahim dari barbernya keli kok kudu ya 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 Bismillahirrahmanirrahim jadi ini mas nunu ini pembuktian bener apa enggak ini ya kita lihat hai 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 yo pokok sampai menengah itu eh hahaha ayo kakinya-kakinya Pak enggak papa sekalian bersih dibersihkan enggak papa sudah seminggu sudah seminggu ngosok seminggu kalau seminggu rambutnya nggak mungkin gimbal ya jadi ini tadi kita temukan dia berjalan dari arah timur tujuannya dia ke probolinggo kalau ke probolinggo itu harusnya ke sana bukan ke barat dan dia mengaku bernama Dewa Wisnu apa Dewa apa yang tadi Dewa Wisnu tapi pada saat dicubit dia merasa sakit jadi dia manusia biasa namun karena dia mengalami gangguan kejiwaan ngomongnya sakarbe ngomongi sakarbe ya kalau menurut saya saya nggak mengalami gangguan jiwa kalau menurut sampean sampai enggak mengalami gangguan jiwa terus sampai mengalami gangguan apa biasa gimana eh biasa gimana lu ya seperti ini eh terus ampunnya piampuni biasa ya biasa ya biasa ya di ada tisu di kita bersihin mukanya berjanti asyik ngeroki loh sampe celok ya udah begitak yang ngeroki modengnya kok kok deh kocoknya sampe ya no ma mas Pak Aras ya sampe cek lah tak persenannya kisah mas kuku nih kono mas Paris sebelum mandi oh ini mas Nunu kumisnya gak apa-apa ayo ngarep ini pembuktian jadi mas Nunu katanya gak percaya wah settingan mau di setting ayo ngarep ayo ngarep duduk pak dipotong ini tadi mas ini namanya siapa Nunu katanya Nunu siapa Nunu lupa katanya ayo mas nah ini nanti kita di dalam kamar mandi itu selalu kita bersihkan bulu rambut sama bulu ketiak eh kok bulu rambut semuanya bulu maksudnya termasuk bulu kemaluan segala macam kita bersih dan itu merupakan salah satu terapi kalau alis ini kalau alis ini diam ya jadi ini kalau di rumah saya daripada nganggur saya bersihkan gini ini mas semuanya pak dan saya sering kali membersihkan orang-orang dengan gangguan jiwa disini ya pak ya pak manajer ya dan pak saya tanya ini pak selama saya mandikan oh oh dengan kesini pak selama saya memandikan orang-orang dengan gangguan jiwa kesini settingan apa asli asli ya asli ya asli bener pak ya ini gak percaya pak sudah beberapa kali sudah sudah kenal kita mandi sampai tinggal aja sampai tinggal aja sebelum mandi ini ada uangnya ini sekarang saya tanya ini uangnya sampai ada 100 ada 50 ini dari mana jumpa-jumpa ini nemu-nemu apa dikasih orang nemu maksud nemu kok seratus ribuan oh nemu tiga ratus lebih ini disimpen dulu ya karena jenengan mau mandi Hai sekarang sampai tak tanya namanya sampai siapa city soon eh Mas Rahmat Mas Rahmat dulu lahir di mana di air di mana lahir di Madura Madura mana ketapang masih punya keluarga nggak di ketapang Ibu sudah meninggal Bapak nggak ada terus keluarga ada keluarga nggak ada keluarga nggak eh sepertinya nggak ada sampai tak kasih pilihan ikut Mas Nunu atau ikut Pak Purnomo kenapa nggak usah sekarang saya tanya hidup mandiri bagaimana seperti biasa sekarang saya tanya orang hidup itu kalau suka menolong atau kita menolong orang lain itu wajib atau enggak eh orang suka menolong suka membantu itu diwajibkan atau enggak mungkin wajib iya wajib sampai nih orang Madura biasanya muslim seik 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 bentar 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 gini bentar bentar nama ibunya siapa Mas eh Rohana Rohana nama ibu Rohana nama Bapak Pak Umar Umar no tadi nggak ngomong toh tadi katanya Wisnu Sekarang kita tanya sekali lagi Pak nama Ibu Esamen siapa namanya Rohana Rohana nama ibu eh nama Bapak Muhammad 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 nah ya kan jadi kalau kalau sudah dimandikan itu aura positifnya muncul dan memang benar-benar dapat nanti begini Pak nih Pak eh usik ganteng kok enggak usah gini sudah Pak enggak usah oh ya udah masukin jadi ini tadi bulunya sudah enggak ada semuanya bulu sudah kita bersihin ya tujuannya apa jadi memang benar-benar bersih gitu loh jadi kenapa kok orang dengan gangguan jiwa itu harus gondol Pak Purnomo yang pertama ini enggak seberapa parah kalau parah ini eh apa ya ketombenya itu sudah penuh jadi koreng korengnya sudah parah ini enggak seberapa karena ini baru ya baru terus eh apa gimbalnya juga enggak seberapa parah ya nah ini nanti dibawa kemana Pak Purnomo karena saya punya tempat rehabilitasi saya bawa ke rumah lah sambil nunggu biasanya kalau sudah saya abdi YouTube konten Purnomo Belajar Baik ada orang-orang yang membantu Pak oh tetangga saya Pak rumah saya baru nanti saya bales rumahnya mana silahkan hubungi akhirnya saya antar pulang belum sembuh ya kalau belum sembuh ya di rumah saya di rumah saya ada sembilan puluh orang enggak percoyok nah ayo kita lihat ya jadi nanti akan kita tanya satu-satu tapi semua udah kenal sama saya karena sudah mendekati sembuh tapi sebelumnya sebelumnya ya enggak enggak nyambung ada yang terakhir kemarin orang babat yang dipasung di kandang kambing dipasung di kandang kambing setelah diantar ke rumah saya jemput ya kita jemput sorenya Ishak sudah sholat berjamaah orang tuanya nangis ngelihat anaknya sudah bisa sholat berjamaah ikutin terus ya khususnya timnya Nunum Begita ya kita lihat sembilan puluh orang sembuh semuanya ayo bisa ngaji mbak eh bisa ngaji coba bisa ngaji enggak apa coba coba ya ayo coba yang apal Al-Fatihah 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 ya orang Madura lah biasa temen bisa baca Madura bisa ayo coba ngomong baca Madura siapa namanya Pak lurahnya Klebun-Klebun siapa 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 Matroyo Matlio Matlio Sekarang banyak Hai nama saya siapa Hai nama ini Hai nunggu apa ya berarti ke settingan nih koncone guys ternyata koncone ghi ya malah koncone ghi eh sudah jangan rok Iya koncone ya Sekarang kita bawa ke rumah kita akan tampung dan kita akan buktikan bahwa di tempat saya ada hampir 90 orang yang kita tarawat cepet sehat ya sehat ya boleh deh ya boleh contohnya ya terus makan mas nanti makan di tempat saya sih yang bantar tuh SD apa ya 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 SD ya kecil lah kok SD kok eh Toman moduk ayo Pak Toman moduk enggak pernah monduk enggak pernah monduk enggak pernah monduk enggak pernah monduk kalau Toman monduk eh teman Hai mas dulu hobinya apa Hai abad-abad-abad jangan ngerokok nggak boleh jika jika ini gini ya Oh main game mana mobil legend apa eh apa eh Mbak slot kawan-kawan jangan nge-slot ya nanti jadinya kayak gini seneng nge-slot mas nge-slot Hai tata koi jawab jujur sampeyan kenal Nunu apa enggak nggak kenal ini ini kenal apa enggak kenal Oh kenal tadi aja tadi aja sampai ngomong cokok apa ngomong ini eh Oh untungnya gak milih ya sekarang kita ajak ke rumah kita buktikan ayo nah dulu cita-citanya pengen jadi pemas cita-citanya dulu pengen jadi apa biasa aja eh pemain e-sport makanan kesukaannya bapak suku goreng eh siput-siput-siput gorengan-gorengan dia milih apa dah ayo lanjut ya sekarang ikut sama saya Alhamdulillah ya kita bawa ke rumah saya ya yuk